Polisi berhasil menangkap Suyono, tersangka kasus pembunuhan beserta mutilasi terhadap korban bernama Rohmadi yang terjadi di Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada Jumat 19 Mei 2023 di Nihari, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Korban tewas setelah dipukul menggunakan pipa besi sebanyak 3 kali di bagian kepala oleh Suyono. Suyono sempat mendiamkan jasad korban selama 1 jam karena tidak kuat membawa tubuh korban. Akhirnya, Suyono memutuskan untuk memutilasi korban sekaligus untuk menghilangkan jejak pembunuhannya. Suyono memutilasi korban menggunakan pisau berukuran 30 cm yang dipinjam dari tetangganya yang berprofesi sebagai pedagang sate kambing. Suyono dan korban merupakan rekan satu tempat kerja di sebuah toko mebel. Suyono berniat menghabisi nyawa korban karena dendam. Suyono sakit hati tidak dipinjami motor oleh korban dan ingin menguasai motor korban. Ada pun kasus ini bermula dari penemuan potongan tubuh potongan kaki kiri korban di bantaran Sungai Bengawan Solo di Palur Mojolaban, Sukoharjo pada minggu 21 Mei 2023. Kemudian ditemukan potongan tubuh lainnya di Sungai Jenes, kemudian penemuan kepala di bantaran Sungai Mojo, dan penemuan tangan kanan di aliran Sungai Jenes pada Senin 22 Mei 2023. Tim gabungan dari Polres Sukoharjo, Polres Solo, serta Ditres Krimum, dan Dokkes Polda Jawa Tengah melakukan identifikasi berupa otopsi dan pemeriksaan sidik jari korban serta mencari pelaku. Polisi akhirnya berhasil menangkap Suyono di Desa Makam Haji Sukoharjo, Jawa Tengah pada minggu 28 Mei 2023. Suyono ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dengan dipersangkakan pasal 340, subsidir pasal 338, subsidir pasal 365 ayat 3 KUHP, dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Tidak ada, cuma saya sendiri dengan... Waktu kamu motong, berapa jam kamu bisa motong sekian banyaknya? Waktu itu saya keluar, saya cari plastik kantong lagi. Setelah saya dapat, dari tong sampah itu saya ambil. Sampahnya saya buang dan saya bawa pulang. Itu saya masih berpikir lagi, gimana caranya saya membawa ini. Terus saya punya pikiran kalau tetangga saya pejual sate kabing, dan saya meminjam pisau itu sepanjang 30 cm buat tajam. Itu tak buat motong itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.